Kalau belum pernah mimpi Rasulullah khawatir Sebab Rasulullah bersedak Siapa pernah melihat aku dalam guring? Pasti waktu bangunnya dia melihat aku Mabhum mufalatahnya Ujar ahli belakah Ujar ahli apa? Ujar ahli balikannya itu Itu mabhumnya, mantoknya Mabhumnya Siapa kagak bisa memimpi melihat aku Kagak melihat juga di waktu bangun Maksudnya bangun disini Di dunia atau di adang masyarakat Rasulullah adanya kagak melihat Dalam kubur Rasulullah adanya Ini siapa orang mening arangnya Diutus jadi rahmat balik seluruh alam Kita kagak melihat Lawan nabi dimana menjawab Kita kagak melihat Lalu nabihnya dimapak nyambat Jadi jangan diberi enten Udah juga dibaca Allahumma salli wa sallim a'idah syarikat muhammad Ad-durril azhar Waliyakutil ahmar Wanuril al-abhar Wasiril al-akbar 15 kali Membaca anak muring Ba'ubu Menghadapi blad lagi Seperti orang maya Ya kuburan Udah berbulan-bulan Kada bermimpi Ajaran nabi Hingga bermimpi Abu Lahab Coba kita sebentar Menyadari Dimana kesalahan kita Ulama tasawuf Menyatakan Kesalahannya Satu Karena Adab dengan seh Dengan gurunya Kada benar Sebab Guru itu Pintu Untuk mimpi Betemu Rasulullah Selama kita Masih Lawan guru Kada takwim Kada hormat Pintu ru'ya Kepada Rasulullah Ditutup oleh Itu Ijmah Ulama tasawuf Pak nyabat Oleh sebab itu Rancak-rancak Membaca Allah Masjur Ujubah Mu'allimi Anni Walatadhab Barakatihim Amiya Allah Jangan sampai Ulun mendengar Melihat Akan Aib Buru ulun Satupun Tidak tutup Ia kan aib Buru ulun Dari ulun Telinga Jangan mendengar Mata Jangan melihat Dan Berkat beliau Jangan Iyan putus Datang Siang malam Kepada ulun Kalau kita melihat Aibnya guru Dengan mata Atau mendengar Dengan telinga Pasti Hati kita Lewan guru Itu ribah Artinya Kita terjehat Sangka Kepada guru Ribah Dua malanya Tapi di hati Lamul Tapan Dari Untung Kenapa guru Jadi Itu Dengan Delisan Ribah Nah Ini Jadi Su'ud Di hati Itu ribah Dua Tapi di hati Nah ini Yang khilaf Ulama Ada Yang Dapan Dosa Ada Yang Kada Tapi Walaupun Khilaf Walaupun Tidak Dosa Ijma Ulama Tersawuf Mengatakan Menutup Mata Hati Walaupun Tidak Jadi Dosa Tapi Mata Hati Tertutup Buka Ainul Basirah Gara-gara Mendengar Atau Melihat Akan Aibnya Seorang Guru Kita Walaupun Guru Itu Mengajari Satu Huruf Misalnya Alif Kita Bisa Baca Alif Karena Guru Itu Udah Ujar Serina Ali Aku Menjadi Budak Bagi Guru Yang Melajari Satu Huruf Kepada Aku Sekiranya Guru Itu Menjual Badanku Duitnya Dipakai Dimakan Beliau Aku Ridho Atau Beliau Melepas Aku Di Merbekatan Baru Satu Huruf Apalagi Sedisi Kitab Allahumma Astur Uyubamu Alimi Anni Wala Tadhab Barakatihim Anni Iya Kan Dan Kalau Kita Punya Guru Guru Punya Duryat Anak Sidinkah Cucur Sidinkah Buyur Sidinkah Lah Itu Kalau Mereka Berbuat Salah Duryat Mereka Berbuat Salah Yang Paling Disayangi Oleh Guru Seorang Yang Mendidik Anak Cucunya Ke Jalan Ke Benaran Dengan Horonat Dan Takzim Kepada Anak Cucunya Seperti Anak Cucu Rasulullah Misalnya Ada Yang Minum 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 Keras Siapa Yang Bisa Mendidik Dengan Hormat Dan Takzim Karena Dia Darak Dagingnya Rasulullah Jangan Seperti Orang Biasa Mendidiknya Itu Harus Dengan Hormat Dan Membesarkan Dan Dengan Kata-kata Yang Lemah Lembut Dengan Cara Yang Halus Sehingga Itu Ayyid Tadi Atau Ipah Tadi Taudat Daripada Minum Ini Misal Tidak Ada Sesuatu Yang Lebih Dikinkai Rasulullah Selain Dari Orang Yang Mengembalikan Anak Cucunya Kejalan Kebenaran Demikianlah Seorang Guru Sangat Berterima Kasih Dan Sangat Mencintai Kepada Orang Yang 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 Salah Diarahkan Kepada Kebenaran Tapi Jangan Lupa Dia Mengandung Darah Daging Guru Harus Darah Daging Itu Dihormati Dibesarkan Dan Salahnya Tetap Dibenarkan Janganlah Kasar Jangan Keras Jangan Macem-macem Itu Harus Tahu Cara Caranya Namun Kada Kawa Melaksanakan Doa Akan Ya Allah Jadikan Menjadi Orang Yang Soal Itu Aja Udah Harus Udah Kada Bisa Kita Cara Cara Bisa Mendoakan Barat Itu Paling Udah Disupai Kita Hanya Membisi Anak Salah Ada Namah Mimpin Jadi Baik Tapi Kalau Tidak Ada Nam Membetulkan Maka Guru Nam Di Dalam Kubur Itu Ya Allah Kasih Kurus Karing Dalam Kubur Terpaksa Terpaksa Itu Mendatangi Ruhnya Kepada Guru Yang Ada Masih Hidup Padahyakan Anak Unda Nyawa Aja Lagi Ganti Unda Nasihat Yakan Anak Unda Padahyakan Cucu Unda Unda Dalam Kubur Ke In Purus Karing Gara Gara Unda Kerasampat Mendidik Anak Unda Kerasampat Mendidik Cucu Unda Walaupun Unda Ini Alhamdulillah Sudah Meninggalkan Segala Yang Dilarang Ngerja Neng Diseru Tapi Kerasampat Mendidik Anak Kerasampat Mendidik Cucu Unda Mati Berduhulu Lalu Anak Unda Menjadi Orang Yang Kada Baik Cucu Unda Anak Unda Yang Bini Bini Balaki Orang Yang Jahil Laki Anak Unda Yang Laki Laki Bisi Tuhan Yang Jahil Kada Dengan Mendidik Tantinya Unda Sudah Mati Nyawa Aja Gantinya Tulung Pada Hidupan Haktuku Lawan Yang Masih Hidup Terpaksa Yang Masih Hidup Ini Secara Umum Menjadi Memberi Nasih Jadi Kembalikan Ke Jalan Kebenaran Zuryat Ulang Soleh Dengan Adab Yaitu Ta'zim Dan Hormat Kalau Bisa Ta'zim Hormat Masih Sifat Bagi Keras Dan Kejam Doakan Aja Mudah Jadi Ulang Soleh Jangan Bintuk Mudah Jangan Memberi Malu Arwah Abah Arwah Kainya Itu Kekasaran Doakan Apalagi Mudah Mati Bapak Bukan Ulang Mati Menhandak Dua Mudah Meninggal Artinya Meninggalkan Akhlak Ulang Jahat Bukan Meninggal Dunia Bukan Hei Temen Mappol Jangan Boleh Jangan Dibuang Mappol Boleh Dibuang Hah Kenapa Bahasa Nah Mappol Dan Boleh Dibuang Tata Kenapa Guru Mas Dar Ingat Tata Kalau Pak El Dibuang Kalau Mappol Boleh Dibuang Dibuang Bad Alhamdulillah Bihajarin Dengan Batu atau seumpama batuk apa maksudnya tiap-tiap bandan yang paras kasat dan pada dihormati lagi misalnya seperti ampulur jagung karing jadi kalau ikan indah basulam banyak cari ampulur jagung yang udah karing palit lakan ke burit ampul takkan ke belakang tapi dijaga kalau tidak mincuhan di belakang habis bahaya kalau sekali mincuhannya di belakang minanto supaya kena sorot supaya di TV kelihatan kira-kira pihak inafsi pada dirinya sendiri dirinya sorong orang darah yang dimaafakan jadi namun kita ini batate sumbah ya tergatuh awak-awak orang langit kita batal sumbah ya jadi orang langit jauh-jauh aja gara-gara ini daripada koler daripada koler ganyu ada aja kokan ampulur jagung bisa buang sama dengan kananakan toh balung bersumpit atau bersumpit juga dokternya kadang ahli menyumpit sehingga masih kulup apalagi pananak halus pananak halus disumpit berduhulu coba lihat bersulur pulang tertutup pulang coba lihat sumpit pulang anak unda udah aja umur 2 hari lihat tetukup pulang elengnya terturun pulang emang menurut nabi ibrahim nabi ibrahim udah 70 labe aja bosunat emang perintah senat sudah bagi baru datang udah 70 umur brian besumpit nyawa ini jadi nabi ibrahim langsung ambil kapak ditarik sini kepala butuh bahwa 70 tahun tergampang panjang tarik diwatun diwatun pagat bagat selamat diwatun diwatun siap diwatun siap kita ada umur anak 10 tahun belum disunat ada disini ada disini aku kalau boleh nyambat ulang tapi ada piang takib ini berdosa anak piang sembah yang terkawa ini 10 tahunnya belum disunat dia lagi nah menyunatnya lawan ahlinya pulang potongannya pulang potongan yang menyamakan keurang ya macam-macam potongan dengan pisang bulat bulat ada yang berseruban bulat disini macam-macam ada yang jadi dagunya panjang tau enak nyaman kemah bakat aku di kebinin ya ya ini Pak Masya Allah sekarang besunat disitu besunat tak ada sakit dua hari kau bisa rawat ii bagus saja mencari yang ada sakit dua hari kau bisa rawat bagus itu kita kata uyuh cuma bisa menyunat bujur bujur puluk itu hilang puluk itu hilang tempat majus di bawah itu di dalam ketinggian banar zaman kalau ketinggian menatap ke atas banar nah menjelak menatap bulat pulang iya menatap kalau dokter walik ini nah ini asli kalau si jenak disuruh sepak bola kadang-kadang soalnya karena sakit baik Hai itulah kekosan Allah mungkin dari sini sebulan masih pakai petak apabila goreng sebulan sudah disenat goreng pengangan ujar rumahnya nak tukupi cari musuh walaupun kena keringat bukan ada kalau tadi tadi disini sekarang ini ya Allah paduh turun apa-apa hanyi hancurnya baik-baik bahwa itu malam yuja wisso hataku dimaafkan selama tidak melewati akan sopah ngapa maknanya sopah gerosok pipi burid bah lamun tanjanya sampai ke pipi burid bah baca bocor baca bocor kegerosok kalau tentu gerosok bisa jarakan goreng dirantang kebera pada hibak pipi burid al-asyafah tahu selama kami nya yang diistimu jadangan batu kadang melimpati akan tipi wajah butuhnya butuh kita nya ada tipi wajah itu tahu baik-baik tipi wajah itu eh obatmu jerak dan sangat berbahaya itu kawalat manusia banyak kawalat kalau sudah hasapah itu masuk sampai ini berlunda bangkak pusat serangan kan betulah bangkak pusat serangan ini hasilnya hasilnya seanggaran kita ini keluar di kemaluan masuk di kemaluan mama keluar di kemaluan mama pulang hendaklah sombong-sombong ya Allah keluar dari mana masuk kemana keluar dari mana hendaklah sombong-sombong ingatkan itu insya Allah kalau sombong lagi biar tahan timpas apalagi ditimpas belah juga yang bunyi tahan timpas setelah buat di kamar seminggu jangan dibari nasi lah nah nah jadi ibu ucap kata ini juga jaga lah ini kan sekarang banyak udah kurang menghaji ilmu jaga ada yang menghaji ilmu hilang turun-turun yang tak bisa lajar nanti tak boleh isim kopi apa isim kopi oh itu kan amalan supaya orang tidak melihat jangan-jangan pikir turunnya mungkin orang tidak melihat duduk di sarwanan bagi nasi yang aduh put lah duduk di masjid orang tidak melihat gerangnya lah mau berjalan di seterat orang pada melihat dirujuk orang-orang motor bujur kata darah-darah ada bisnis ilmu hilang kamu tidak bahirang memang tidak ikan satu mat lagi lah aku bahirang kamu lihat lagi kamu lor hidung melihatlah nah menakut cukupi ada melihat lagi kamu menakut disuruh guruku balok dalam kamar saja maka itu pasti apabila sudah musuh-musuh bertambah banyak guruku terima tamu ada lagi majar ada lagi kamu salah ada lagi abis suruh bulik berat anak masukkan di pesantren pesantren mana malang lawang ustaz alik selesai misalnya bari akan kesana tunjukin duit kalau sebetnya banyak seorang buah ini kejar lagi dalam kamar menakutkan itu aja udah oh gila sekarang si Anang ujar kula warga biarin ngomong bilang gila siapa itu gila sebab gila itu timbul di montong siapa montonginya artinya nunggila mau apa jangankan bersembunyi sakit aja apa habar orang kebangbeca apa habar berjual nasi apa habar maulid dan burda berapa ikon kalau dihitungin dengan kantor rahmat kurang turun disini gara-gara usianya sedikit bujur juara bujur kadang nah bukan kita sombong apa sombongan daripada kan tadi kalau luar di kamih masuk di tempat tamih jua kadang tempat tamih jua kenapa nam sombong lima syat patik jima idalik karena memang berat kita menjaga supaya bersih bujur selama memakai dengan istimara serta dibolehkan oleh Allah kita itu mengambil dengan batu wajah istimya walaupun banyu'a ada ada pertanyaan kalau batu ada banyu'a ada mana yang abdol jawabannya banyu'a lebih abdol dari batu'a apa ada lagi yang lebih abdol ada batu dulu kemudian banyu'a yang terakhir nah kalau sudah begitu abdolul abdol amalkanlah seumur hidup sekali supaya karena di akhirat kalau kita kurang berbagi pahala siapa yang pernah mengerjakan abdolul abdol berdiri ambil pahalanya kita bisa sekali sekali doang tapi bisa mengamalkan jadi mengarangnya mengamalkan ilmu hanya mendengarkan ada pun jika ia membawa orang yang istimja dengan batu ini orang istimja dengan batu kita hambin di belakang maka salat kita kebiasa alhamdulillah nah lain pulang ini kita biasa istimjanya dengan air ini orang biasa juga istimja dengan air batu ngang di awak kita nah si orang ini ditunggang orang yang istimja dengan apa batu dua ikung memang ini istimja dengan banyak keduanya bata sembahyang tahu ya tahu ya rangkap tiga sembahyang ramilah yang diulangi peleng ramai langsung bayangnya bertiga betunggang semuanya sampai nangka itulah agama Islam semperurnanya fa inna solatahu taktul itulah hajata ilaih karena kadha parlo betunggang-tunggangan itu sampai sembahyang yang kebanyakan karena anakannya itu nah balun bersuna dibawa ke langgar oleh kainnya lalu sembahyang berdamping lonkainya uh kainya tambah terus sembahyang nah cucunya berdamping aja sembahyang apa kainya ada cucunya nih balun bersumpik belum bersuna apalagi namun cucunya kalau tahu besar silanggar di masjid coba ada jumlahnya tapi kalau di masjid sini kalau di masjid mana lah tahu hmm hanya imamnya baca ihlinah siratan mustaqim yasratalladhina anhamta alayhim gaya rinnahfubi alayhim ujar imam ini karena anak anda A dibuntuh sana min yang dibuntuh situ ming ini berjanji geruk-geruk ini begitu sujud sujud akhir si imam mendoakan umat islam terutama Jakarta supaya jangan banjir dan jangan penyakit jereh dan macam-macam buruk batis dan buruk-buruk buruk macam-macamnya banyak banyak buruk-buruk awak di Jakarta itu gara-gara itu kuman banjir coba kamu lihat di sana gubernur siapa sujud sujud itu awalnya muhanya disapui awalnya menghirang-hirang itu nah menyamar bekunyung sampai sini nah membawa nasi bungkus iwaknya daging karena tulang nabis membagi kemana-mana berjalan bekunyung gubernur Jakarta ngomong aja gubernur turun tangan jam 3 malam tau nang bininya bang nah bini gubernur siap bang nah mambun khusus gini gubernur nangka itu pejabat samastinya berataan kadara montri halo disini rasung disitu halo main telepon-telepon aja kalau kita jadi pejabat harus jadi suruhan bagi si rakyat jadi suruhan jadi tambahnya rakyat itu kemarin pemimpin sayyidul kawam fadimu kebar rasulullah apa kabar nah dalam wali ahlihiza rasulullah menjadi tambah bagi bininya tambah bini umpat mengiris bawang umpat memotong daging makanan rasulullah memakan sisa istrinya sisa istrinya berkata ujah sisa istrinya aku makanan rasulullah daging begitu aku makan daging maka ada daging yang layak aku tinggal daging itu rasulullah ambil membakasi bakas montong kok beginilah bakasirku rasulullah ujah sisa istrinya mohon kita buanglah alakas cici cici hehehe jeleng bini bakas montong kok cici burit kok ada cici ni hahaha hahahah woah hahahah hahaha hahahah radsulullah kenapa karena tawabuk kepada Allah memandang Allah di badan istri akhirnya tawabuk kepada istri hatikatnya tawabuk kepada Tuhannya si istri begitulah pandangan Rasulullah terhajatnya dia langsung mandang mawujud hati di mawujud yang mutawabuk iya lah begitulah ulang mutawabuk iya lah masalah dunia ini Rasulullah gak ada artinya gak ada artinya dunia langsung kalau Rasulullah berhitung lain orang-orang Abu Jahal Abu Rahab kalau datang orang Pak minta sumbangan Abu Jahal mencari duit baru dapat ratusan paling halus cari lagi yang buruk Abu Jahal